Meski telah resmi ditutupnya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jambi pada selasa 28 Juni lalu, hingga saat ini masih terdapat sekolah yang belum tercukupi kuota siswanya. Sementara siswa yang dinyatakan lolos dan diterima di sekolah sesuai dengan jalur-jalur yang dipilih, diminta untuk segera melakukan pendaftaran ulang, karena akan berakhir pada Jumat 8 Juli 2022. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat ini tengah menghimpun data-data dari siswa-siswi yang dinyatakan lolos dan diterima di sekolah, usai mendaftar PPDB secara online maupun offline pada empat jalur, yakni zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, saat dikonfirmasi pada Kamis 7 Juli mengatakan, bahwa BPDB 2022 resmi ditutup pada selasa 28 Juni lalu dan saat ini adalah tahapan pendaftaran ulang. Dimana masa pendaftaran ulang ini pun akan berakhir pada Rabu 8 Juli 2022. Dari hasil pendaftaran ulang ini akan diketahui jumlah siswa-siswi yang tercaring dari daya tampung yang telah ditetapkan. Kendati demikian, Faryal menyebut bahwa masih ada sekolah yang saat ini masih kekurangan siswa. Untuk itu, dirinya akan segera menindaklanjutinya dengan berkoordinasi ke Ketua Panitia BPDB agar sekolah yang kekurangan siswa bisa tercukupi daya tampung siswanya. Anak-anak ini setelah mereka diterima di sekolah untuk pendaftaran ulang. Jadi sekarang ini batas pendaftaran ulang itu sampai tangan 8. Jadi kita bisa melihatkan bahwa apakah sekolah itu terpenuhi kuotanya atau masih tersisa. Dan apabila ini masih tersisa, nanti ketua tim BPDB-nya, tim berkoordinasi dengan dinas, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, langkah-langkah nanti.